Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Youtubenya Paon Sasak Di video kali ini kita akan membuat ide jualan Jajanan khas Lombok yaitu Jajan Bantal Jajanan yang satu ini akan Anda temukan jika berkunjung ke Lombok Timur Melewati jalan provinsi menuju obyek wisata Sembalun Tepatnya di Desa Gapuk, Kecamatan Suralage Kalian akan disuguhkan dengan pemandangan kiri kanan jalan jajanan satu ini Biar kalian tidak penasaran langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya Pertama-tama siapkan pelepa daun kelapa Atau kalau di Lombok ini disebut busung Kita ambil satu kemudian kita buang ujungnya Kita sisihkan bagian tulang daun Tapi ini tidak sampai lepas ya teman-teman Nah caranya seperti ini Tuh daunnya tidak lepas ya Masih menyatu satu sama lain Lanjut siapkan tusukan dari bambu Atau kalau di Lombok ini namanya semat Ini kita gunting biar memudahkan kita nanti Sematnya kita sisihkan dulu Lanjut ambil satu busung Kita lipat seperti cara saya di video Biar tidak mudah lepas Biar tidak mudah lepas tengahnya kita semat Busungnya lanjut kita gulung Kita sematkan kembali bagian atasnya Kita sisakan sedikit ujung busung sebagai pegangan Ini sudah jadi kemudian kita sisihkan dulu Lanjut lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Gampang ya cara buatnya Dan ini sudah selesai kita buat semua Kemudian kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan pisang raja Kemudian pisangnya kita kupas Dan potong-potong sesuai selera Pisang ini paling best ya teman-teman Untuk jajan bantal Selain menggunakan pisang Kalian juga bisa menggunakan kacang merah Sebagai isian Kalau sudah kita sisihkan dulu Lanjut siapkan wadah Tuang 1250 gram beras ketan Yang sudah kita rendam selama 2 jam Tambahkan secukupnya garam Tuang 250 gram kelapa parut Yang sudah kita buang kulitnya Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata Ini aku juga sudah siapkan tali Ini juga dari bambu ya teman-teman Tapi teksturnya lebih lentur Lanjut ambil busung Isi dengan 1 sendok ketan Isi pisang Kemudian timpa kembali dengan ketan Ini kita rapikan sedikit ya Kemudian kita lipat Kemudian diikat Nah mengikatnya ini harus benar-benar kuat ya teman-teman Supaya nanti tidak lepas pada saat kita masak Kita ikat lagi sisi satunya Nah jadinya seperti ini Kemudian kita sisihkan Lanjut lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Oh ya teman-teman untuk isinya ini Tidak semuanya sama Ada yang 2 sendok Ada yang 3 sendok Tergantung besar busungnya ya Ini sudah selesai semua Kita isi jajan bantalnya Sekarang lanjut kita masak Di sini aku sudah didihkan air Langsung saja kita masukkan jajan bantalnya Kedalam air yang sudah kita didihkan Pastikan semua jajan bantalnya terendam air Lanjut kita masak sampai benar-benar mendidih Perhatikan tahap ini ya teman-teman Ini kita tutup dulu Ini sudah benar-benar mendidih Di tahap ini kita kecilkan api kompornya Pakai api yang paling kecil Lanjut kita masak selama 3 jam Kalau airnya berkurang kalian bisa tambahkan Di sini aku tambahkan air pakai air biasa ya teman-teman Nah ini sudah 3 jam kita masak menggunakan api kecil Kemudian kita besarkan apinya Lanjut kita masak selama 1 jam Tujuan dimasak selama 3 jam menggunakan api kecil Itu untuk menghemat gas ya teman-teman Ini sudah 1 jam Langsung saja kita angkat Jadi total masaknya 4 jam ya teman-teman Dan ini bisa dipastikan bisa awet sampai 2 hari Atau kalau mau diangetin bisa dikukus Tara jajan bantal kita sudah jadi Sekarang langsung saja kita ikat Dan cara mengikatnya seperti ini Kita ambil satu persatu jajan bantalnya Ini fungsi ujung yang kita sisakan tadi ya teman-teman Sebagai pengikat Kemudian kita ikat Jadinya seperti ini Ini jajan bantalnya sudah selesai kita ikat Sudah siap kita jual Untuk merapikan ujungnya bisa kita gunting Sekarang kita lihat bagian dalamnya Sekalian kita cobain Kita buka dulu ikatannya Mau langsung dipotong pakai pisau juga boleh Tapi serunya disini ya teman-teman Kita buka dulu satu persatu talinya Baru kita buka bungkus dari jajanan ini Nah ini dia isi bagian dalamnya Kita cobain Bismillah Masya Allah ini enak Legit Manis Kalau di lombok Nyalit banget Top Yummy Untuk harga jual Karena ini ukurannya cukup besar Jadi kalian bisa jual dengan harga 3.001 piece Atau satu ikatnya 15.000 Isi 5 Selamat mencoba Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa Like, Comment, Subscribe, dan Share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax